Keputusan DPD-1 Golkar Provinsi Jambi menunjuk pelaksana tugas Ketua DPD-2 Golkar Moro Jambi berbuntut panjang. Pasalnya penunjukkan itu dinilai menyalahi AD atau ART Partai Berlombang Pohon Beringin. Ketua DPD-2 Golkar Moro Jambi, Nawawi Hamid mengatakan pemberhentian baru bisa dilakukan dengan 4 syarat. Pertama mengundurkan diri, meninggal dunia, tidak dapat melaksanakan tugas dan melanggar AD atau ART. Ketua DPD-2 Golkar Moro Jambi, Nawawi Hamid mengatakan dari keempat syarat tersebut tidak ada yang terpenuhi, sehingga tidak ada dasar untuk memelakukan penunjukkan PLT. Kemudian SK penunjukkan PLT juga dinilai janggal karena tidak ada tembusan surat termasuk ke DPP. Di samping itu, DPD-2 Golkar Moro Jambi di bawah kepengurusan dirinya tidak pernah dilibatkan rapat penentuan jadwal musda. Terkait jadwal musda yang beberapa kali tertunda, Nawawi mengaku narasi itu dibangun oknum di DPD-1 agar kepengurusannya terkesan tidak mampu menjalankan musda. Padahal semua administrasi sudah siap dan tinggal menunggu waktu yang pas. Bahkan Nawawi mengaku pihaknya telah berkonsultasi dengan Ketua DPD-1, C.N. Ra. Atas kejadian ini, pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke DPP Partai Golkar. Sementara itu, Sekretaris DPD-2 Golkar Moro Jambi, Abakar Ibrahim mengatakan, SK PLT yang dikeluarkan DPD-1 tidak sesuai dengan aturan dan administrasi, pihaknya merasa DPD-1 arogan di dalam menentukan sikap untuk pelaksanaan musda DPD-2 seprovinsi Jambi, terutama kepada Kabupaten Moro Jambi. Ada apa itu? Nah ini dari saya, tambahan, maka dari itu kami merasa DPD-1 ini sudah arogan di dalam menentukan sikap untuk pelaksanaan musda DPD-2 seprovinsi Jambi. Amri Zalfadli, Jambi TV